Kalau sudah terjadi seperti yang banyak konsultasi itu, gimana apa yang harus saya lakukan, saya bingung. Yang pertama, Tau Bata Nasuhah, bagaimanapun itu ada kesalahan dari anak misalkan. Kalau dia masih anak-anak, anak-anak itu belum diminta tanggung jawabannya. Yang diminta tanggung jawabannya orang-orang dewasa di sekitarnya. Di situ pasti ada porsi kesalahan kita. Maka supaya jadi kebaikan Tau Bata Nasuhah. Tau Bata apa yang menjadi kesalahan kita, apa yang menjadi kelalaian kita, pengabaian yang kita lakukan. Atau ada kelemahan yang mungkin kemarin itu sempat kita lakukan. Itu Tau Bata Nasuhah. Berhenti seketika dari melakukan kesalahan yang sama, berazam tidak mengulangi lagi, menyesalinya. Dan meminta maaf kepada anak kalau ada hak Adam yang di situ terapekan. Jadi ketika kita pastikan untuk orang-orang tua yang memiliki kedekatan dengan anak, masih hangat hubungannya. Ngomong saja dengan anak, kalau memang dekatkan dia bisa bicara apa saja. Bicara saja apa adanya. Pertama itu adalah bahwa kita itu sangat sayang pada anak-anak kita. Kita percaya pada anak-anak kita, kita inginkan kebaikan. Dan kemudian kita meminta maaf kalau masih ada hal-hal yang menjadi kekurangan. Insya Allah akan diperbaiki. Termasuk diantaranya adalah mungkin ada pengetahuan ilmu dan seterusnya yang Bapak Ibu itu belum ngerti. Insya Allah ke depan akan diperbaiki. Terus yang kedua langsung masuk saja ke dalam apa yang kemarin Ibu menemukan, Bapak menemukan di gadgetmu. Ada begini-begini. Dudukkan saja bicara, pokoknya dengan tenang, tidak marah. Kalimatnya itu yang jelas. Sampaikan bahwa itu adalah sesuatu yang memang keliru. Tetapi Ibu tidak marah, Bapak tidak marah. Tetapi kita harus mengambil sikap untuk kebaikan ke depan. Apa itu? Yang pertama, kamu harus tutup akun. Telegram. Kamu harus setuju bahwa kalau pinjam HP hanya untuk begini-begini. Ya edukasi yang tadi, isinya tadi itu diajarkan. Dan itu adalah kesalahan. Kemudian, tapi foto saya sudah kandung-kandungan lanjut. Saya dianya begini-begini. Tunjukkan. Tunjukkan. Tidak masalah. Sudah kalau sudah terlanjur. Tapi kita jangan sampai masuk ke dalam, lebih lanjut ke dalam skenario-nya. Seperti si predator tadi. Dengan cara itu tadi memutus. Keluar dari akun game online-mu. Keluar dari akun sosmed-mu. Nanti nomor. Nanti nomor. Kalau ada, lain kali ke depan. Kalau ada yang begini-begini seperti yang saya terangkan di depan tadi. Menghubungi. Kalau kamu main game online. Seandainya kamu suatu saat dibolehkan lagi main game online. Jangan pernah chat dengan orang asing. Kalau ada yang memuji-mu di sosmed. Jangan kemudian kamu langsung merasa senang. Yang paling sayang, yang paling peduli sama kamu adalah ibu, bapak, dan seterusnya. Jadi bicara apa adanya. Lalu sampaikan itu adalah kegeliruan. Kita perbaiki ke depan langkahnya seperti apa. Kalau dia kemudian ada, kita baca ada gangguan mental yang sudah mulai terpengaruh. Berarti kita akan ikhtiar. Nyari ke ahlinya. Andai berarti kita akan ikhtiar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.